Selamat pagi pemirsa, dua hari lalu Mahkamah Konstitusi membuat putusan pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi sebesar 25 persen. Perolehan suara hasil pilek DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD. Ketentuannya disamakan dengan ambang batas calon perseorangan. Nah MK juga menolak mengubah syarat umur calon kepala daerah dari dihitung pada saat penetapan menjadi ketika pelantikan. Langkah Mahkamah Konstitusi dinilai dapat menyehatkan kembali demokrasi. Namun tidak bagi DPR yang punya tafsir sendiri dan memilih berseberangan. Padahal Konstitusi menggariskan bahwa putusan MK wajib dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 22 Agustus 2024 dengan tema Mencegah Anarki Konstitusi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Banyak kejutan, banyak tidak berhenti-berhenti begitu ya Mas Jaka. Namun yang terkini adalah kemarin dilakukan langkah oleh DPR yang mencoba untuk menganulir putusan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia minimum calon kepala daerah yang telah diputuskan oleh MK. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut topik utama tersebut, kita akan membahas topik yang menjadi headline dalam Hari Media Indonesia kali ini. Dan terkait dengan tema utama kita pada pagi hari ini, mencegah anarki konstitusi. Mas Jaka kalau melihat media sosial, banyak yang mengupload video bahwa ini dalam keadaan darurat. Negara ini dalam keadaan darurat. Nah yang dikhawatirkan ada upaya-upaya untuk menarik mundur kembali. MK disebut sebenarnya sudah melakukan upaya untuk memperbaiki demokrasi. Tapi ternyata DPR tidak demikian. Kenapa mengangkat isu ini? Ya ini kan isu yang sangat penting. Ini isu yang sangat menentukan arah perjalanan bangsa kita ke depan. Arah demokrasi kita ke depan itu akan semakin mundur atau akan membaik. Kalau kita lihat apa yang terjadi dalam dua atau tiga hari belakang, belakangan tadinya kan publis sudah agak lega ketika MK itu membuat putusan yang sangat korosial. Putusan yang harus kita katakan itu sangat menyehatkan demokrasi. Tapi sehanya berselang sehari, dua putusan itu dianuler oleh DPR. Paling tidak coba dianuler karena belum disahkan kan. Kemarin baru disepakati. Dan yang kita persoalkan adalah sebenarnya kan putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Final artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk meninjau kecuali diajukan lagi ke MK. Mengikat buat siapapun. Buat setiap bargan negara. Apakah itu presiden, apakah itu DPR, apakah itu rakyat biasa. Itu harus patuh dan mentahati dan menjalankan putusan MK. Jadi sangat aneh, aneh bin ajaib bahkan ketika DPS justru menjadi pihak yang paling depan mengingkari putusan MK itu. Bahkan kalau kita lihat atau kita baca di media sosial, itu komentar publik itu kan betul-betul sudah apa ya. Dia menganggap ini sudah di luar batas. Ada yang menganggap putusan atau langkah ini sebagai contoloyo misalnya. Bahkan ada yang menganggap ini sebagai pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Ada pula yang menganggap ini adalah sebuah korupsi konstitusi dan korupsi demokrasi. Jadi saya pikir ini sebuah persoalan yang sangat sirus. Bukan persoalan konstitusional yang biasa saja seperti yang disampaikan Pak Jokowi. Ini persoalan yang sangat sirus dan kita harus betul-betul memberikan perhatian super serius terhadap masalah ini. Oke, oleh karena itu kita menganggap tema itu pada pagi hari ini. Yang dipertanyakan adalah jadi Dewan Perwakilan siapa? Kalau suara rakyat terkesan itu tidak didengarkan terkait dengan demokrasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dan pemirsa kita langsung saja saksikan. Inilah Editorial Media Indonesia Mencegah Anarki Konstitusi. Langkah Mahkamah Konstitusi atau MK yang dinilai berbagai kalangan sebagai bagian untuk menyehatkan demokrasi ternyata tak disambut baik oleh semua pihak. Justru sebaliknya ada lembaga tinggi negara yang punya tafsir sendiri lantas memilih berseberangan. Padahal Konstitusi menggariskan bahwa putusan MK wajib dihormati, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Lembaga yang bersimpang jalan dengan MK itu ialah DPR. Perbedaan terang dan gamblang mereka tunjukkan dalam menyikapi putusan terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan usia minimal calon kepala daerah. Dua hari lalu, MK membuat putusan perihal dua masalah itu. Untuk ambang batas, Majelis Hakim MK memutuskan bahwa pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara hasil pilek DPRD sebelumnya atau 20 persen kursi DPRD. Ketentuannya disamakan dengan ambang batas calon perseorangan. MK juga menolak mengubah syarat umur calon kepala daerah dari dihitung saat penetapan menjadi ketika pelantikan. Perubahan ini sebelumnya diputuskan Mahkamah Agung dalam uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Artinya, dengan putusan MK, usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota dihitung pada saat penetapan calon, bukan saat pelantikan. Dua putusan itu menuai apresiasi. MK diapresiasi karena telah memulihkan muruahnya yang remuk setelah mengubah ketentuan batas usia calon wakil presiden yang melempangkan jalan bagi Gibran Raka Buming Raka menuju kursi wakil presiden. Putusan MK kali ini disambut seperti vitamin bagi demokrasi yang sedang kepayahan. Mereka yang berakal sehat, rasanya mustahil untuk tak menyambut baik putusan itu. Akan tetapi, realitasnya, tak semua satu frekuensi dengan MK. Padahal, sebagai penjaga konstitusi, putusan MK ialah konstitusi juga. Dalam rapat panitia kerja atau panja rancangan Undang-Undang Pilkada, kemarin seluruh fraksi DPR kecuali PDIP punya tafsir sendiri, sikap sendiri. Untuk batas usia calon kepala daerah, mereka memilih mengikuti putusan MA. Untuk ambang batas pencalonan kepala daerah, mereka menyepakati putusan MK hanya berlaku untuk partai non-kursi DPRD. Sedangkan bagi parpol, pemilih kursi berlaku ketentuan lama. Begitulah situasi ketatanagaraan di Republik ini. MK yang membuat keputusan, DPR yang mengingkari. MK menghasilkan ketentuan. DPR coba-coba membuat tafsir sendiri. Sehatkah? Jelas tidak. Semua negara hanya bisa tertib jika semua orang menaati aturan. Aturannya, MK adalah lembaga paling tinggi yang oleh negara diberi hak dan kewenangan untuk menafsirkan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Aturannya, setiap putusan MK bersifat final dan mengikat. Final berarti tidak ada lagi upaya hukum untuk mengujinya. Mengikat berarti semua anak bangsa wajib mematuhinya. Siapa dia? Apapun jabatannya, setinggi apapun kedudukannya. Suka tidak suka, mau tidak mau, menguntungkan atau merugikan, tidak ada urusan. Aturannya, putusan MK adalah untuk dilaksanakan, bukan ditafsirkan sesuai kepentingan. Maka aneh, sangat aneh jika ada lembaga negara lebih memilih menafsirkan lalu menolak mematuhi, bahkan berlawanan dengan putusan MK. Sikap seperti itu jelas merupakan presiden buruk, sangat buruk dalam kepatuhan terhadap hukum. Apa jadinya negeri ini jika mereka yang semestinya menjadi pelopor dalam memuliakan hukum malah menistakannya? Hah? Bagaimana nasib bangsa ini jika lembaga pilar demokrasi justru unjung kekuasaan menghalangi upaya penguatan demokrasi? Kita berharap semoga kekacauan tidak terjadi. Mencegah anarki konstitusi itu telah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Kami akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa mencegah anarki konstitusi itu telah menjadi topik dalam editorial pada hari ini. Kita langsung bergabung melalui sambungan telepon untuk membahas lebih lanjut dengan Atang Irawan, Pakar Hukum Tata Negara. Bung Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Semoga selalu sehat. Bung Atang, saya ingin tanya dulu kalau dari konteks ketatanegaraan ya. Jadi sifatnya putusan MK ini bagaimana sih? Sifat putusan MK ini ya erga ones ya. Artinya pada saat dibacakan maka dia langsung bisa berlaku dan mengikat secara hukum. Kecuali memang MK dalam putusannya memberikan pengunduran misalnya ya. Kayak kasusnya parlamentari Tresot, dia hanya berlaku 2029, bisa mulai berlaku. Tapi sepanjang dia tidak memberikan pengunduran, ya dia langsung mengikat pada saat dibacakan. Langsung mengikat, artinya secara kekuatan hukum memang harus segera dilaksanakan ya? Ya, segera dilaksanakan. Bahkan tanpa harus diikuti oleh peraturan perusahaan atau perubahan undang-undang. Oke, jadi kalau Anda melihat upaya DPR yang mencoba untuk menafsirkan sendiri, lalu mengubah yang ada di dalamnya, bagaimana Anda memandang itu? Ya, seharusnya memang putusan MK tidak ditafsir ya, tapi diakselerasi atau dilaksanakan gitu. Maka kalau itu terjadi ya, dalam proses politik legislasi telah melakukan ketidapat Tuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan buram dalam politik legislasi di Republik ini. Ketidapat Tuhan terhadap Konstitusi. Nah, kita lihat ada beberapa pihak yang terkait di sini, termasuk KPU, yang nanti akan menjalankan terkait dengan hal ini. Kalau kita membandingkan dengan pada saat-pada saat itu pelolosan Gibran sebagai wakil presiden, dan dengan sekarang ada perbedaan perlakuan ya, karena pada saat itu tidak harus berkonsultasi, tidak harus RDP, tiba-tiba langsung dilaksanakan. Nah, bagaimana Anda melihat yang saat ini, Kang Atang? Ya, dengan putusan yang 90 ya, pada saat proses kontestasi Pilpres. Nah, maka ini kan kalau kita bandingkan kan menjadi tambah unik begitu loh. Dulu kan sebetulnya tidak harus ada perubahan terhadap undang-undang. Nah, sekarang misalnya putusan hari ini beberapa hari, satu hari kemudian, DPR melakukan pembahasan undang-undang dan mencoba melakukan harmonisasi ya. Kalau dalam politik legislasi kan sebetulnya melakukan harmonisasi ya. Tapi kemudian ada perbedaan-perbedaan makta dari putusan Mahkamah Konstitusi, usulnya dalam pertimbangan terhubung Mahkamah Konstitusi yang diakselerasi dalam undang-undang yang kemarin dibahas ya. Oke. Kang Atang, seberapa serius sih kalau memang putusan MK ini mencoba untuk diutak-atik oleh DPR? Ya, kalau kita melihat dalam khususnya yang 70 ya, yang 70 ini kan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memberikan catatan strategis saya kira, atau me-warning lah ya. Bahwa kalau misalnya KPU tidak melaksanakan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi itu dapat menyatakan pilkada itu tidak sah. Nah, kalau pilkada itu tidak sah, maka MK dapat membatalkan atau konsekuensinya dalam PHPU nanti setelah pencoblosan gitu ya. Itu bisa seharusnya MK akan menyatakan harus PSU, pemilihan ulang gitu. Karena ini juga terjadi kemarin pada saat pemilihan legislatif terkait dengan Affirmative Action 30% keterwakilan perempuan misalnya. Contoh di Gorontalo gitu ya, karena dianggap tidak memenuhi kuota perempuan, caleg-calegnya, maka kemudian diulang pemilunya. Nah, ini kan yang saya kira menguras energi ya dalam proses demokrasi ini, khususnya masyarakat harus kembali nyoblos gitu ya. Dan kemudian juga peserta partai kan, pas apa, partai politik juga harus melakukan ya sampahnya ulang begitu ya. Dalam konteks mencoblosan ini kan saya kira kurang bagus ya. Oke, jadi kalau melihat sifatnya final and binding, jadi yang dilakukan DPR kemarin itu dalam konteks ketatan negaraan bagaimana, Kang Atang? Ya sebetulnya ini yang saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya dalam pembahasan RUU yang kemarin antara Presiden dan DPR kemudian berbeda dengan MK, khawatirnya ini kemudian memicu sangketah kewenangan lembaga negara. Kalau memicu sangketah kewenangan lembaga negara gitu ya, kan MK juga yang bermenang menyelesaikan, cuman kan MK nggak boleh menjadi pihak, maka ini yang saya katakan akan berakibat pada kebuntuan secara konstitusional. Nah, yang akhirnya yang terjadi adalah bukan lagi mekanisme yang diatur dalam konstitusi, tetapi melainkan pendekannya pendekatan politisnya. Nah, ini yang dulu sebetulnya pernah dikhawatirkan, maka salah satunya lahirlah mahkamah konstitusi sebagai guardian of konstitusi gitu. Kan MK ini kan tugasnya menjaga dan mengawal konstitusi, sehingga bagaimana MK meyakinkan kepada seluruh rakyat, konsistensi undang-undang terhadap undang-undang dasar ini menjadi bagian yang harus dipegang oleh seluruh penyelenggaran negara, termasuk warga negara, dalam rangka yang pelaksanaan ketatan negaraan gitu, Mas. Oke, nah kalau soal kedudukan hukum, Kang Ngetang, sebenarnya kedudukan hukum dari putusan MK itu setara dengan apa sih, bagaimana jika dibandingkan dengan produk yang dihasilkan oleh DPR? Apakah putusan MK setara dengan undang-undang dasar, sementara DPR setara dengan undang-undang, atau bagaimana, Kang Ngetang? Karena dalam konteks ini adalah, apa MK memuji undang-undang dasar, undang-undang dasar, sebetulnya produknya MK ini setara dengan undang-undang gitu. Meskipun misalnya dalam proses pembahasan kemarin, kan MK ini negative legislation katanya, bukan positive legislation. Hak konstitusional membentuk undang-undang itu adalah DPR, betul. Tapi kan MK ini sebetulnya kamar penyeimbang. Kalau terjadi misalnya undang-undang itu tidak konsisten dengan undang-undang dasar, maka MK lah sebetulnya yang berundang untuk melakukan pengawasan itu. Sehingga terjadi check and balance gitu. Dalam konteks politik legislasi, khususnya pembentukan undang-undang. Oke, ada pernyataan dari Presiden katanya menghormati masing-masing keputusan baik dari lembaga MK maupun DPR. Nah, tapi pertanyaannya kalau tadi menggunakan aspek checks and balance, ini artinya kalau DPR melaksanakan sidang kemarin, mencoba untuk menganulir dan menafsirkan, kemudian mengubah pasal-pasal di situ, ini artinya lembaga DPR bisa dibilang secara psikologis merasa di atas Mahkamah Konstitusi begitu, Kang Ngetang? Ya, itu yang tadi saya katakan. Ketika DPR kemarin menafsir bahwa kita ini kan perumus undang-undang berdasarkan konstitusi, gitu ya. Berdasarkan pasal, kalau DPR ya, pasal 19, pasal 20. Nah, sementara MK kan bukan perumus undang-undangan begitu. Nah, ini sebetulnya tidak bisa Apple-to-Apple karena dua-duanya punya kewenangan yang berbeda, begitu. DPR memang dia sebagai lembaga dalam rangka membentuk undang-undang atau positive legislation, MK ini sebetulnya kamar penyeimbang dalam rangka pengawasan agar terjadi konsistensi dalam politik legislasi pembentukan undang-undang. Konsistensi terhadap undang-undang dasar. Dan juga terkait dengan konsistensi terhadap kepentingan masyarakat sebagaimana kepentingan dan tujuan dari marwah bernegara yang secara jelas dan tegas misalkan diamatkan dalam konstitusi, begitu. Jadi dia ini sebetulnya pengawas lah, pengawasi ya dalam rangka check and balance, gitu. Nah, kalau misalnya ini disimpangi, maka ini akan menjadi problem dalam politik legislasi. Artinya ya, ini kita sudah lagi, sudah, apa ya, sudah meletakkan konstitusi bukan sebagai bagian utama dalam rangka penyelenggaraan negara. Hmm, oke. Terakhir, Kang Atang, ada yang menyebut ini upaya untuk pembegalan konstitusi. Nah, apa bahayanya pembegalan konstitusi ini bagi demokrasi dan juga kehidupan masyarakat di negeri ini? Ya, kalau misalnya kita tidak lagi menggunakan konstitusi dalam rangka melaksanakan kehidupan bernegara, maka sesungguhnya inilah salah satu kekhawatiran semua bangsa, saya kira nggak hanya Indonesia ya. Artinya bahwa tanpa meletakkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, maka yang terjadi adalah ya suka-suka, mas. Atau dengan bahasa pembegalan atau apa, tapi ini kan mengerikan dalam konteks misalnya penyelenggaraan negara ke depan dan juga terkait dengan ya demokrasi kemudian semakin tergerus dan potret buram saya kira bagi kehidupan kebangsaan ini khususnya dalam konteks ketatan negaraan. Ini sebuah turbulensi yang saya kira pengaruhnya sangat besar. Meskipun kalau kita melihat di TV kan sebenarnya sederhananya proses membutuhkan undang-undang, tapi ini sesungguhnya sebuah turbulensi yang cukup besar dalam kehidupan ketatan negaraan dan mengerus keyakinan semua anak bangsa, semua kaum republikan gitu ya, yang telah meyakini bahwa negara ini adalah negara hukum yang tentunya kalau negara hukum itu ya tidak bisa terpisahkan dengan demokrasi. Ini sudah tergerus begitu saja. Baik, itu jika hukum masih menjadi panglima ya. Terima kasih Kang Atang Irawan sudah bergabung dengan editorial media Indonesia. Terima kasih Kang Atang. Mas Jaka mengerikan itu kata yang digunakan. Nah ini apa bahayanya? Karena tadi ada pendapat juga ini yang dikhawatirkan juga terjadi sengketa kewenangan lembaga negara. Bahkan antar DPR dan MK itu sendiri, Mas Jaka. Ya, sebenarnya kalau setiap lembaga negara itu menyadari kewenangan dan haknya sebenarnya tidak perlu terjadi seperti ini. Kan sudah jelas bahwa putusan MK itu adalah final dan mengikat. Kita berkali-kali perlu menegaskan seperti meskipun kami juga tahu bahwa DPR pasti sangat paham dengan tugas dan kewenangan MK. Kalau mereka menyadari hal itu secara jernih dengan pikiran yang betul-betul mengedepankan kepentingan bangsa, saya yakin tidak akan terjadi hal seperti ini kok. Sebenarnya kan ada dua pertanyaan pokok kenapa DPR bisa melakukan hal seperti ini. Pertama adalah, apa yang mereka lakukan itu untuk apa? Yang kedua adalah, apa yang mereka lakukan ini buat siapa? Boleh mereka mengatakan bahwa ini untuk demi kepentingan demokrasi, tetapi saya pikir rakyat tidak bodoh-bodoh amat kok. Bahwa kemarin MK sudah membuat putusan untuk mempermudah atau melonggarkan batas pencalonan. Itu kan semestinya secara logika itu harus disambut dengan sukacita oleh partai-partai politik. Karena mereka bisa dengan mudah atau paling tidak, bisa tidak perlu panting tulang atau melakukan koalisi dengan partai-partai lain. Kan kalau untuk di DKI Jakarta misalnya, kalau sebelumnya 20 persen kursi dan 25 persen suara yang sah, kan cukup 7,5 persen. Jadi seharusnya disambut dengan gembira. Seharusnya disambut dengan gembira. Seperti panik ya? Tapi kok malah justru menghalangi aturan yang sebenarnya menguntungkan mereka. Kan jadi pertanyaan besar di publik. Apakah ini untuk menjaga calon-calon tertentu? Apakah ini untuk demi ambisi menguasai semua daerah dengan calon-calon tunggal? Apakah ini untuk meninggalkan yang lain? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik. Dan saya pikir pertanyaan ini lebih masuk akal. Wajar-wajar saja. Karena memang alasan yang disampaikan oleh DPR ya sulit untuk kita terima. Ada yang bilang misalnya, ada yang ini untuk mengatasi kebimbangan hukum. Putusan MK itu kan sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu ditafsirkan lagi. Dan itu juga tidak akan ada kebimbangan kalau kita murni menjalankan putusan MK. Kemudian ini buat siapa? Itu kan pertanyaan yang juga sangat mengemuka di publik. Khususnya terkait dengan batas minimal usia. Kan sudah jelas, meskipun dalam putusan tidak dimasak karena menolak permohonan. Tetapi dalam pertimbangan MK itu jelas bahwa batas usia minimal calon kepala daerah ditetapkan saat penetapan calon. Karena prosesnya proses pencalonan kepala daerah. Baik gubernur, wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota, wakil wakil. Bukan batas usia mereka yang terpilih. Jadi sangat aneh kalau kemudian batas usia minimal itu dihitung saat pelantikan. Dan ini, dan sangat aneh juga ketika DPR lebih memilih putusan MA yang menyebutkan bahwa batas minimal usia kepala daerah itu dihitung saat pelantikan. Jadi dua pertanyaan itu yang saya pikir apa ya, harus dijawab dengan hati yang jernih oleh DPR. Jangan karena ada kepentingan tersendiri, ada kepentingan kelompok, ada kepentingan kekuasaan dan lain-lain. Sehingga ya mengacaukan sistem ketetanegaraan kita. Lagi-lagi mereka wakil rakyat, harusnya kan menyuarakan suara rakyat ya. Nah termasuk kebimbangan hukum itu tadi, jadi sebenarnya membuat bimbang sendiri begitu ya. Mas Jaka, karena sudah jelas final and binding begitu. Nah soal itu nanti berlaku hanya untuk partai non-parlemen. Bagaimana Anda melihat itu? Ya kalau di MK kan sudah jelas. Itu berlaku untuk semua partai politik. Baik yang dia mendapatkan kursi di DPRD maupun yang tidak. Karena ini untuk menyamakan dengan syarat-syarat yang ada di calon perseorangan. Jadi sebenarnya kalau kita sekali lagi, kalau kita menyikapinya secara cernih, ini putusan MK itu sudah jelas kok tidak perlu ada kebimbangan justru dengan putusan atau langkah dengan DPR ini. Justru kan akan ada kebimbangan-kebimbangan, kebingungan-kebingungan termasuk di KPU nanti. Dia bingung apakah harus menjalankan putusan MK atau menjalankan putusan DPR. Ini yang justru membuat situasi semakin tidak menentu. Dan ini yang dalam editorial kita sebutnya, ya kita harus menjengah anarki konstitusi seperti ini. Kekacauan konstitusi seperti ini. Oke, karena menurut konstitusi seharusnya putusan MK itu wajib dihormati, dibatuhi, dilaksanakan oleh siapapun tanpa terkecuali. Jadi bahkan sebenarnya sidang kemarin itu tidak perlu ya, RDP itu tidak perlu ada karena harus dilaksanakan gitu ya. Iya, iya. Sekali lagi itu karena kalau kita berpikir jenih, kalau tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan undang pemirsa karena keperhatianannya juga banyak disuarakan oleh media sosial. Nanti kami undang Anda untuk bergabung melalui sambungan telepon pemirsa. Namun kami harus tidak lebih daruh tetap bersama kami di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium ePaper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui ePaper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pengirsa saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam editorial kali ini untuk merespon topik kita pada pagi hari ini, mencegah anarki konstitusi. Yang pertama kita akan sampai Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Esbal. Selamat pagi Bung Jakah. Silahkan Pak Ondo, bagaimana Anda memandang upaya DPR terkait dengan putusan MK yang bersifat final and binding ini? Ya, saya terutama mengomentari, melihat judulnya mencegah anarki konstitusi. Kita tinggal berharap kepada KPU. KPU harus tegak, ya. Meski sudah naik kunjangan 50 persen, jangan jadi melemah. Tegak untuk menjaga konstitusi. Keputusan MK berdampak terlihatnya gaya tipe model orang atau institusi yang literasinya di bidang hukum masih rendah. Kasian, ya. Rapat begal kemarin, oh maaf, begal itu kalau ditaati jadi balek, ya. Maksud saya bukan rapat begal, tapi rapat balek. Rapat balek kemarin, itu sangat miris saya mendengarnya. Karena apa? Bahwa balek meminta kita milih putusan MK atau MA. Loh, ini jadi pilihan-pilihan. Putusan MK nomor 6070 tidak melihat dukung partai apa, calon siapa, tapi general untuk semua partai dan untuk semua calon. Mari kita cerdas, jangan pilih-pilih untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kompok. Aneh, ya. Putusan MK 90, banyak rakyat yang marah, tapi tetap dilaksanakan meski berakibat ketuanya diberhentikan. Sekarang, putusan MK 6070 tidak banyak rakyat yang marah, tapi direncanakan untuk dikangkangi oleh legislatif. Ini tambah aneh lagi. Sang Presiden ketika putusan MK 90, minta kita harus hormat kepada keputusan MK. Sekarang beda lagi. Kita hormat kepada keputusan semua lembaga hukum. Nah dulu keputusan MK, sekarang keputusan semua lembaga hukum. Kaisang itu benar loh, Mas Iqbal. Dia mengatakan, tunggu kejutan Agustus. Nah ini kejutannya, hebat kan? Dia tahu. Saya terkejut ada putusan MK. Saya terkejut TPR mengangkangi. Nanti hari ini kita akan terkejut lagi apa putusan rapat paripurna. Jadi, kepada TPR saya mohon, kalian itu wakil rakyat. Tapi kenapa kalian menentang kehendak rakyat? Apa iya semua partai yang sepakat untuk mengangkangi putusan MK itu sedang sakit? Hati-hati loh, rakyat itu ada batasnya. Kalau TPR bisa merubah putusan MK, atau menolak putusan MK, rakyat juga bisa menolak putusan TPR. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ondo Silo, tangan dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya kita bergabung dengan Pak Edward dari Curub Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Jadi kita judulnya sangat baik ini ya, dengan arah ganti terhadap konstitusi yang mencegah. Jadi begini, masing-masing pihak, kalau kita lihat dasar hukumnya, mereka berdasarkan dan-dasarkan panggilan semua. TPR adalah satu-satunya menurut mereka badan yang berhak membuat undang-undang. MK adalah yang mengatasi persilihan di antara badan dalam ahal undang-undang. Semuanya berdasarkan undang-undang dasar. Semuanya itu, kalau mengacu. Tetapi hendaknya itulah. Sebelumnya harusnya berpikir dalam mengambil suatu keputusan. Jangan sampai membuat kericuhan, maksud saya. MK memutuskan bahwa sekarang semua partai bisa mencalonkan dengan menurunkan ambang batasnya. Nah, itu bagus. Tetapi jangan menggaguh yang lain. Ini bakal membuat kerusuhan. Ini kan bakal kerusuhan. Kita lihat undang-undang Indonesia mengatakan masyarakat Indonesia itu dianggap dewasa. Laki-laki umur 18, wanita umur 20. Itu kalau undang-undang perkawinan. Kalau undang-undang kependudukan umur 17 tahun harus punya KTP. Nah, kalau memang mau meratakan, semua pihak bisa berpartisipasi dalam pilkada apa, ya biarkanlah umur jangan bikin kerusuhan. Ini kan MK-nya yang bikin kerusuhan. Maksudnya MK itu orang manusia yang setengah dewa. Yang memikirkan jangan sampai ada kerusuhan. Dengan keputusannya kan jadi kerusuhan. Masing-masing pihak punya dasar. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana rakyat? Rakyat cerdas-cerdaslah memilih, berpikir, saya bilang. Keputusan mana yang benar? Jangan sampai MK itu cuma untuk menurunkan dosa karena ada kesalahan yang lalu. Sekarang membuat keputusan yang kontroversial, yang bikin negara ini kacau balau. Membuat negara ini gaduh. Kita susahkan dengan MK ini sebenarnya. Maksudnya kalau memang mau dibebaskan partai bebas mengusulkan, biarkan rakyat. Belum tentu menang siapa yang mencalon kok. Rakyat yang milih, kenapa harus takut? Ini cuma ketakutan-ketakutan saja ini yang bikin kekacauan. Terima kasih Pak Edward dari Curup Bengkulu atas pendapatnya. Pendapat yang cukup berbeda hari ini. Kita akan sapa penerbangan berikutnya. Ada Pak Yohanes di Tenggarung, Kalimantan Timur. Pak Yohanes, selamat pagi Pak Yohanes. Iya, selamat pagi Metro TV dan pemirsa di seluruh tanah air. Baik, silakan Pak Yohanes. Yang perlu kita pahami bahwa putusan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar itu merupakan mahkota yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Di situ kan rohnya sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu. Dan apa yang diputuskan oleh MK kemarin, putusan 60 dan 70 itu kan bukan karena ada inisiatif dari MK, tetapi karena ada usulan pengujian terhadap syarat pencalonan partai politik untuk mengusung calon. Dan keputusannya pun saya pikir sangat proporsional. Dimana partai-partai politik ini diberikan kesempatan ruang terbuka untuk mengusung calonnya sendiri. Ini sangat proporsional gitu. Dan kita tahu bahwa sifat keputusan MK itu adalah final dan binding. Mengikat. Nah kenapa pertanyaan kita, kenapa ini menjadi progresif sekali di lembaga legislatif? Sebenarnya menunggulah KPU berkonsultasi ke sana untuk melaksanakan keputusan ini. Tetapi ini sepertinya buru-buru sekali sebelum tahap konsultasi KPU itu DPR melalui baliknya itu progresif untuk membahas hal ini. Ini kan pertanyaan besar. Ini kepentingan siapa yang mereka mau bahas ini gitu. Nah jauh daripada itu sebenarnya untuk mencegah anarki ini ada suatu sikap tegas dari pemerintah sebenarnya. Dia berada di posisi yang mana gitu loh. Seperti Presiden menanggapi keputusan MK pada saat Capres lalu. Dia mengatakan menghormati keputusan MK. Kenapa untuk keputusan saat ini dalam Ratim Nasdolkar kemarin dia justru menghormati MK, menghormati legislatif. Ini kan abu-abu. Ini agak apa pertanyaan seperti ini. Nah dalam situasi seperti ini mas, saya berpendapat bahwa Presiden harus memiliki sikap yang tegas. Pandangan atau pendapat yang tegas. Dia berada di posisi yang mana. Sehingga rakyat tidak dibingungkan dan rakyat tidak dibiarkan untuk selalu berdebat-berdebat. Akhirnya tidak ada ujungnya. Terima kasih Pak Yohanes dari Tengarung, Kalimantan Timur. Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Jakan nanti kita akan bahas ada pro, ada kontra. Namun kami akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Mas Jakan dengan segala upaya yang terjadi. MK sebenarnya mencoba untuk mengembalikan marwah. Tapi ternyata justru dicoba untuk dianulir oleh DPR. Jadi sikap Presiden Al-Mahal ini Kepala Negara seharusnya seperti apa menyikapinya? Ya sebenarnya kan persoalan ini kan pertama ya karena di balak DPR yang dia berusaha menapsirkan sendiri putusan MK. Padahal putusan MK itu tidak untuk ditapsirkan. Tapi dilaksanakan. Dan juga pemerintah dan Presiden. Karena kalau kita lihat kemarin kan bagi pemerintah juga menyamakati. Adanya dua pasal itu yang berseperangan dengan MK kan. Kalau umpamanya Presiden itu bersikap negarawan misalnya. Semestinya ya dia mematuhi undang-undang yang ada. Mematuhi ketentuan yang ada bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Seperti yang dia tegaskan kepada rakyat ketika MK memutus hasil sengketa Pilpres beberapa bulan lalu. Karena maksudnya dengan tegas bahwa putusan MK itu final dan mengikat harus dihormati. Harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Itu pertanyaannya karena ada perbedaan sikap ya. Ini yang jadi pertanyaan publik juga kan. Apakah perbedaan sikap itu karena ada kepentingan di belakangnya? Atau bagaimana? Semestinya kalau sebagai seorang kepala negara, sebagai negarawan ya harus betul-betul menjunjung tinggi hukum. Bukan malah apa. Kalau kita lihat komentar Pak Joko kemarin kan agak aneh juga. Dia menganggap ini adalah hal biasa dalam proses konstitusi. Padahal ini menurut kami, menurut kita, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Luar biasa seriusnya, luar biasa gawatnya, luar biasa daruratnya. Makanya kalau kita lihat di kalangan publik itu kan semakin banyak orang-orang yang menyuarakan keperhatianan. Bahkan sampai trending yang peringatan darurat, garuda biru itu. Itu kan menunjukkan bahwa publik ya tidak bisa diperlakukan seperti ini terus. Publik tidak mau selamanya dianggap dalam tanda kutip bodoh. Itu kan yang mungkin selama ini dianggap oleh para elit. Makanya kenapa mereka selalu atau sering melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai rasa keadilan di publik. Karena suara mereka tidak terwakili itu semakin jelas ya. Indikatornya semakin lama. Ya, itu karena publik kan selama ini kan bahkan sudah dalam taraf sebagian publik. Sudah dalam taraf apatis kan. Karena begitu sering kejadian-kejadian yang mencederai demokrasi tetapi tetap saja bisa dilakukan oleh para elit. Jadi menurut saya ini persoalan yang tidak bisa kita biarkan begitu saja ini karena mempertaruhkan masa depan demokrasi kita. Kita tidak bisa berharap dengan KPU? Ya kalau KPU kita masih bisa berharap lah ya tetapi kok ya banyak kalangan ya menganggap agak-agak meragukan komitmen mereka. Karena kalau kita lihat dari penyikapan kasus sebelumnya dan kasus yang sekarang kan sudah sangat berbeda. Dulu dia bergerak cepat, dia langsung membuat perubahan PKPU tentang batas usia atau persyaratan usia calon wakil presiden. Tapi sekarang kan masih mau menunggu konsultasi dan sampai sekarang kan belum jelas juga. Jadi publik harus terus bersuara ya Mas Jakai? Terus bersuara dan yang tidak kalah penting adalah mendudukan posisi lembaga-lembaga negara itu pada posisi dan kewenangan masing-masing. Betul tugas kewenangan DPR itu membuat undang-undang. Tetapi membuat undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan putusan MK itu aturannya. Tidak boleh membuat undang-undang yang sembarangan yang bertentangan dengan putusan MK. Kita terus bersuara karena ini presiden buruk jika diteruskan, dikhawatirkan akan terus dilakukan pengangkalan terhadap konstitusi ini. Terima kasih Mas Jakai. Sama-sama. Kita nantikan apa nanti hasil rapat parikunan. Dan pemerintah putusan MK seharusnya dilaksanakan, bukan ditafsirkan sesuai kepentingan. Karena aneh jika DPR lebih memilih menafsirkan, menolak mematuhi, bahkan berlawanan dengan putusan MK. Ini merupakan presiden buruk dalam kepatuhan terhadap hukum. Bagaimana nasib bangsa ini jika lembaga pilar demokrasi justru unjuk kekuasaan menghalangi upaya penguatan demokrasi. Semoga kekacauan tidak terjadi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbali Mawan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.